Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back in my channel and welcome to this new video Oke, di video kali ini kalau kemarin gue udah bikin yang soft glam Terus apapun itulah ya makeup-makeupnya Sekarang gue pengen gimana kalau kita yang setua ini tuh masih pake yang nude gitu ya Yang muda, karena kenapa gue terinspirasi kita yang sudah berumur pake yang nude aja deh Karena kebanyakan ya untuk remaja saat ini bibirnya itu bold ya kan Merah, juicy, karena mereka lebih cenderung mengikuti atau memberikan kiblat untuk makeupnya Khususnya ke Korea ya, jadi kebanyakan itu lipstick atau skin tint Skin tint lagi, lip tint dari Korea itu dia warnanya tuh gunjreng gitu Nah tapi, somehow gue gak tau ini apakah pendapat gue Atau mungkin di video ini atau di makeup ini kalian bisa lihat Sebenernya, bener gak sih pendapat gue bahwa kita yang umur segini pake nude itu malah lebih bikin jadi Lebih muda lagi teman-teman Gue bakalan langsung aja Ini gue punya dari something copy paste tinted sunscreen Ya teman-teman, dia udah ada SPF-nya 40 Walaupun gue sudah menggunakan yang namanya sunscreen ya Gue lagi suka banget sunscreen yang dari L'Oreal Ini UV Defender Sun Repair Invisible Serum Sunscreen Dia udah ada SPF 50 PA+, nya sudah 4 kali Jadi sudah bisa melindungi kulit wajah dari broad spectrum ya Udah ada broad spectrum-nya Susah banget ngomongnya Oke, dia melindungi kulit kita dari UVA dan UVB Jadi aman banget Dan untuk copy paste-nya seperti biasa Gue bakalan pake langsung begini ya teman-teman Karena sekarang gue gak terlalu banyak untuk penggunaan produk ya Jadi ini tinggal diratain ke seluruh wajah Tapi difokusin dulu ya di bagian center wajah Terus baru kemudian diratain pake jari Habis ini baru diratain pake brush Ini brush yang sering gue pake ya Morphe M439 Nih kalo misalkan kalian penasaran Terus ini tinggal diratain ke seluruh wajah Dirapiin ya Jadi bekas-bekas penggunaan dari base make up-nya Diratain pake jari Terus pake brush Nah kemudian buat contour Gue pake dari Luxe Crime Ini sponge tip seamless liquid contour Warna yang hazelnut teman-teman yang seperti ini Terus tinggal dipakein di bagian-bagian yang biasanya Wow, ini terlalu banyak ya Kapan cat teka haja Atau kapan cat tidak sengaja gitu ya Pastiin contournya rapi Oke Untuk blush-nya gue pake dari Madara Oval Ini yang rosiet ya Ini yang rosiet ya 04 Ini yang seperti ini Mudah-mudahan bisa terbaca dengan jelas ya teman-teman ya Namanya adalah belum maximum intensity pigment glosser Jadi pakenya Jangan terlalu banyak ya Kalau terlalu banyak susah ngapusnya Kalau kurang nambahinnya gampang Sorry banget ya Karena sebenernya target gue saat ini adalah Memberikan kalian make up-make up yang menggunakan produk-produk lokal yang sudah kalian punya ya Tapi untuk apa ya istilahnya Concealer yang ringan tapi pas menurut pendapat gue Gue baru punya ini ya Yang dari Cleo Cleo? Clea? Cleo ya? Iya gak sih? Ini namanya Kill Cover Airy Fit Concealer Cleo ya bener-bener Bener-bener Cleo Tuh Dan gue blend-nya pake brush kecil dulu Oke Supaya gak terlalu nge-blend kemana-mana Baru bagian luarnya gue blend Jadi blend dulu pake brush kecil Supaya dia bisa fokus Cukup nge-blend Baru pake brush bekas menggunakan tinted sunscreennya tadi Oke untuk highlighternya Hello Potion Ini dari Something Kayak lebih pas aja Kalo gue pake produk-produk yang cream Balik ke loose powder dari SK Ini yang translucent ya Flower Setting Powder Translucent Nih Yang dari SK Temen-temen Jadi gue dari kemarin kayak cari-cari lagi gitu ya Produk yang bisa support Karena apa? Untuk saat ini Gue pake powder kan cuma di center wajah Nah kalo gue pake Yang biasanya gue pake ya temen-temen Itu kureng gitunya Kenapa kureng? Karena Gue perlu sesuatu yang brightening Di bagian bawah mata gue Terus udah gitu cukup ringan aja gitu ya Gak usah berlebih Nah gue lagi cari-cari-cari-cari-cari Terus Kemarin yang Makeover Menurut pendapat gue masih terlalu Ada warna gitu Walaupun yang makeover kan Kesayangan gue banget ya temen-temen Jagoan gue Andalan gue Pokoknya udah yang makeover mah Cuman untuk look gue saat ini Ya di keseluruhan wajah Masih ada warnanya Nah gue tuh pengen yang warnanya terang aja gitu Cuman targetnya saat ini adalah Gue menggunakan produk-produk lokal Nah produk lokal itu rata-rata gue Enggak pilih yang terlalu terang-terang banget Gitu kan Warnanya Warnanya kebanyakan yang translucent aja Nah yaudah Akhirnya Gimana mukaanmu Ini SK ya Dipakainya bener-bener dikit banget Dan Cuma bener-bener di bagian Under eye Ya Oke Bekas-bekasnya boleh lah Dikasih ke sini nih Antara alis Kalau untuk alis Wajib dan masih sampai dengan saat ini Terus-terusan pake loose powder Supaya pada saat penggunaan alis Tidak glide Tidak licin Kesana Kemari Nah Ngobrolin alis Gue mau pake dari SK ya Ini yang Brow Cara Warnanya yang clear ya Freeze Brow Mascara Ya Freeze Brow Mascara Tinggal dipake aja Dan Gue biasanya Kayak apa ya Bulak-balik gitu tah Tah Gitu nya Dibulak-balik dulu Supaya Melapisi Semua bagian alisnya Jadi gue lagi suka banget Pake alis begini Nah nanti udah kering Dipakein lagi Dijanggerkin lagi Nah terus Untuk pensil alisnya Nanti aja Ya Oke produk yang Berikutnya ini Dari Muakiu Aduh gak keliatan Eh tulisannya Temen-temen tuh Warnanya tuh Cakep banget ya Nih yang warna Kayak begini Oke Terus Pake jari Ya Sekarang Kita lebih kreatif Gitu ya Jangan Melulu Harus Fokus ke suatu Produk yang kita Belum punya Ini udah dikasih sih Tah sama Allah Tah Udah ada Gitu Tinggal dipake Pep 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 Gini Hanya di bagian Dapat last line aja Lanjut Eyeliner Eyelinernya lagi pengen Yang berwarna Gak pengen yang terlalu Coklat Gitu kan Ini yang Eyeliner basahnya Nah untuk Eyeliner kering Ini Inu lagi Ini pensil Eyeliner Yang dari something Warnanya yang rebel ya Ini velvet sugar Dan yang Basah Itu dari BLP Warnanya crimson Terus yang ini Warnanya adalah Yang rebel Ya Rebel sama crimson Eee Jepit dulu Bulu mata Atau pake dulu Ih galau Pake dulu yang ini deh Nah Sekarang jepit Bulu mata dulu ya Baru nanti Ke Mascara Sama Pencil Eyelinernya Mascara ini Gue bakal pake Bakal pake Susahnya ngomongnya Ertos Ini yang Better than Eyelash Extension Ya Better than Eyelash Extension Nah baru Kemudian Ke Rebel Ya Dari Something Untuk Waterline Waterline Oh no Udah mau hujan Teman-teman Kita harus ngebut Something Untuk pensil alisnya Ya Ini yang Namanya Browish Teman-teman Warnanya Dark chocolate Tinggal diisi aja Bismillah ya Mudah-mudahan Kalian masih bisa Dengar suara gue Oke udah mau beres Sekarang terakhir Yaitu lipstick Untuk lipstick Untuk lipstick Gue Punya yang lokal Tapi Kering banget Beneran Sumpah Bisa bikin Bibir gue Pecah Ya Tadinya Ya seperti Informasi Pengennya sih lokal semua Cuman ya itu Dia terbatas ya Teman-teman ya Karena Produk atau Barang-barang Makeup gue Udah gue kasihin Semua ke Orang Ya Jadi gue Nggak keep Semua Yang pernah Gue review Di channel ini Nah Untuk saat ini Gue mau pake dari Statement Beauty Gloss Boss Ini yang warnanya Pink Spice Yang seperti ini Untuk glossnya Sedangkan untuk Lipsticknya Gue pake dari Bare and Bliss Ini Matte Tin Bare and Bliss Ah Udah lah Pokoknya yang kayak gini Ya teman-teman Terus Warnanya 07 Horror Lily Jadi ini Warna nude Yang Cakep nggak sih Coba Cakep banget Nah Cakep banget kan Terus Ya Anjingnya Berising Terus ya Nah ini Gue pakenya Kayak Ngelebihin bibirnya Terus Fokusin di center Oke Jadi ini dia Teman-teman Hasil Akhirnya Untuk Nude makeup Di usia 40 tahun Ke atas Bikin Anak muda Di luar sana Cenat-cenut Pusing Karena kebingungan Dan keheranan Melihat Nenek-nenek Setua ini Kok Tetap Bagus sih Mukanya Gitu kan Tetap Seger Tetap Cakep Walaupun Pake Warna-warna Yang nude Dan selalu Tampil Tede Pastinya Teman-teman Jadi Seperti inilah Ya Untuk update Nude makeup Jadi rambutnya Gue ikat Seperti biasa Terus Kayak diikat Dua kali Tapi Nggak dikeluarin Semua Disisain Ujung-ujungnya Tuh Ya Biar dia Ngasih Kayak aksen Lebih mumbul Gitu Kalau kata Orang Sundanya Jadi Nggak usah Pusing-pusing Untuk Kreasiin Apa namanya Khususnya Rambutnya Gitu ya Karena Honestly Gue juga Bukan tipe orang Yang selalu Blow rambut Selalu Kerliin Rambut Yang pasti Yang ada Gue Jepit Atau Dijedai Itu udah Paling aman Banget Ya Teman-teman Karena gue Pengen Rambut Gue sehat Pastinya Dan Ini dia Hasil akhirnya Bener-bener Kamu suka Kalau ada Masukan Please Tulis Komen Di Bawah Jadi Gue Sangat Apresiasi Jadi Kemarin Banyak Sekali Teman-teman Di luar Sana Yang Rame Komen Gitu Ya Tentang Usia Kita Yang Memang Sudah Beranjak Vintage Jangan Tua Lagi Bahasanya Kita Udah Vintage Gitu Kan Udah Do One Only Bener Rare Terus Limit Gak Bakalan Ada Lagi Yang Kayak Kita Pastinya Teman-teman Oke Teman-teman Kamu Sehat Selalu Di luar Sana Kalau Suka Jangan Lupa Untuk Di Like Dan Comment Share And Subscribe Ke Channel Ini Aktifin Notifikasinya Jangan Lupa Supaya Setiap Kali Upload Kalian Bisa Langsung Nonton Oke Bye Temu lagi Di video Bermanfaat Lain Selamat Terimakasih Wabarakat Jangan Kebahagia Bye Bermanfaat Bermanfaat Bermanfaat